Nissan luncurkan Almera Turbo, di Indonesia dikenal sebagai armada taksi. Persaingan di segmen small sedan semakin ketat di Thailand dengan kehadiran All New Nissan Almera 2020, di mana telah ditunggu oleh Toyota Vios dan Honda City. Kehadiran generasi baru Nissan Almera di Thailand menjadi perdana di kawasan Asia. Almera lebih energi, provokatif dan modern. Desain baru membuatnya menjadi lebih rendah, lebar dan panjang secara dimensi eksterior, berkat penyerapan bahasa desain baru Nissan Emotional Geometry, terdiri dari V-Motion Grill, lampu belakang dan belakang berbentuk bumerang, atap melayang dan pilar C yang menyapu. Interior Almera sepenuhnya didesain ulang untuk mengakomodasi panel instrumen baru, layar infotainment, setir dan kursi. Kabin diklaim memiliki desain berkualitas tinggi dengan head dan legroom luas. Bagian tengah dashboard menyuguhkan sistem multi-infotainment Nissan Connect dengan layar sentuh 8-inci color display audio AI-VI. All new Nissan Almera 2021 dibekali dengan teknologi Intelligent Mobility yang menyediakan pemantauan dan intervensi keselamatan depan, samping dan belakang. Nissan Motor Thailand mengatakan bahwa Almera 2021 diperkaya fitur-fitur keselamatan terdepan di kelasnya dengan Intelligent Forward Collision Warning, Intelligent Emergency Braking, Blind Spot Warning and Real Cross Traffic Alert. Nissan pun memasang 4 kamera di depan, belakang dan samping kendaraan sehingga menampilkan Intelligent Round View Monitor atau pengemudi dapat memantau sekeliling mobil dan Moving Object Detection atau deteksi benda-benda bergerak. Di Nissan, para pelanggan adalah jantung dari semua yang kami lakukan, dan kami terus mencari cara baru untuk memenuhi kebutuhan mereka dan melampaui harapan mereka. All new Almera 2021 terdiri dari varian S, E, L, V dan VL. Tersedia 6 pilihan warna Radiant Red, Monarch Orange, Storm White, Black Star, Boone Metallic serta Brilliant Silver. Penyegaran pada model sedan Nissan Almera resmi diperkenalkan untuk pasar Thailand pada pekan ini. Poin penting dari peluncuran all new Nissan Almera adalah konfirmasi penggunaan model mesin berkapasitas 1.0L dengan tambahan komponen turbo pada dapur pacunya. Mesin dengan 3 silinder bertipe DOHC itu diklaim mampu mencapai kekuatan 100 tenaga kuda dan torsi puncak menyentuh angka 152 Nm. Tenaga tersebut nantinya tersalur melalui transmisi otomatis CVT serta sistem penggerak roda depan. Pemasangan mesin dengan kapasitas lebih kecil dari edisi Almera sebelumnya tersebut, berdasarkan kebutuhan untuk menyesuaikan dengan aturan emisi ECOCAR 2 di Thailand. Regulasi tersebut membatasi konsumsi bahan bakar minimum sekitar 23 km per liter serta emisi karbon 100 gram per kilometer. Belum diketahui apakah langkah ini selanjutnya juga akan diterapkan untuk mengenalkan unit sedan tersebut ke pasar negara lain di Asia Tenggara. Pasalnya, tidak semua negara memasang standar emisi setara dengan Euro 5 tersebut. Sedangkan Nissan luncurkan Almera Turbo, di Indonesia dikenal sebagai armada taksi. Kendaraan ini diproduksi menggunakan platform CMFB, sehingga membuatnya berbagi modul produksi dengan Nissan Marek dan Renault Clio. Dengan ukuran panjang 4.495 mm, lebar 1.740 mm, dan jarak antar sumbu roda sejauh 2.620 mm. Nissan menyediakan 5 trim atau varian Nissan Almera untuk pasar Thailand yakni S, E, L, V, dan VL. Sedan kelas pemula dalam lini kendaraan Nissan ini, ditawarkan dengan banderol antara 499.000 baht hingga 639.000 baht atau setara 233 juta rupiah hingga 298 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!